Halo teman-teman, selamat datang di youtube channelku kali ini aku akan berbagi resep cara membuat ayam goreng lengkuas yang sederhana, simple, mudah rasanya luar biasa yuk simak bahan dan cara membuatnya ini dia bahan-bahan ya teman-teman yuk di screenshot segera pertama-tama aku lakukan ini kita haluskan dulu bumbunnya ada bawang putih, bawang merah kemiri dan juga ada kunyit ini kita blender dulu semuanya kita tambah dengan minyak ya teman-teman ini aku kasih minyak sedikit bisa kalian tambah juga dengan air supaya lebih halus nah sampai halus seperti ini teman-teman kemudian siapkan penggorengan teman-teman kita tumis bumbunya sebentar saja ini karena sudah aku pakai minyak jadi aku tidak pakai minyak lagi ya teman-teman ya langsung aja aku masukin seperti ini kita tumis-tumis sebentar kemudian saya tambah dengan ini apa namanya daun jeruk kemudian daun salam dan juga serai yang udah aku geprek-geprek seperti ini aku tambahin juga kemudian kita aduk-aduk jangan sampai bumbunya ini gosong ya teman-teman jadi pastikan kita aduk-aduknya gitu ya kita aduk-aduk terus supaya tidak gosong oke selanjutnya aku tambah dengan air ini airnya secukupnya aja ya teman-teman pastikan sampai kira-kira nanti itu ayamnya bisa terendam merata begitu ya jadi secukupnya saja kalau kurang bisa ditambah begitu ya kemudian aku masukkan ayamnya satu persatu nah ayamnya sudah aku potong-potong ini sudah dicuci bersih kita masukkan oke semuanya sudah masuk teman-teman ayamnya ini tunggu sampai mendidih ya teman-teman jangan lupa diaduk-aduk teman-teman kemudian ini aku tambahin dengan bumbu-bumbu halus ada ketumbar ada garam ada marija ada gula pasir dan juga ada kaldu bubuk ya aku tambahin sedikit aja disini kaldu bubuknya bisa pakai kaldu ayam ataupun bisa pakai juga kaldu jamur teman-teman sesuai selera teman-teman aja oke disini sudah aku masukkan bumbunya kemudian jangan lupa diaduk-aduk kembali teman-teman sampai nanti mendidih dan jangan lupa buat teman-teman kalau masak dicobain di tes rasa ya kira-kira kurang asin apa kurang garam kayak gitu ya kemudian ini aku tambahin dengan lengkuas yang sudah aku parut aku masukkan semuanya aja wah ini enak banget kita masukkan semuanya seperti ini nah tapi kalau dicobain pas udah ditambah sama lengkuas kayak gini teman-teman rasanya ada agak beda gitu ya jangan kakek juga gitu tapi kan nanti kita mau goreng lengkuasnya ini ya jadi gak apa-apa seperti itu ini aku udah cobain ya teman-teman dan kayaknya kurang asin jadi aku tambahin sama garam aja sedikit-sedikit aja sih aku tambahin garamnya jangan banyak-banyak ya takut keasinan nanti oke aduk-aduk lagi teman-teman jangan lupa ya pastikan diaduk merata bisa mendidih merata bumbunya juga bisa meresap ke dalam ayamnya secara merata itu terpenting teman-teman ya kalau sudah mendidih kita pastikan ayamnya udah matang bisa kita angkat bisa kita sisihkan untuk ayamnya ini kita angkat satu bersatu seperti ini oke ini tinggal bumbunya teman-teman ya tinggal bumbunya ini nanti bumbunya ini akan kita saring jadi kita ambil kuasnya aja kuahnya gak kita pakai kuahnya bisa kalian pakai untuk bumbu-bumbu yang lain mungkin bisa untuk goreng tempe atau mungkin untuk bumbuin tempe untuk bikin tempe pacem bisa sesuai selera teman-teman ya yang pasti disini cuma aku ambil kuasnya aja kayak gini ya jadi pastikan sampai benar-benar airnya ini hilang ya teman-teman ya kita ambil cuma lengkuasnya aja oke kalau gitu lanjut akan kita goreng nih pastikan minyaknya udah panas ya teman-teman dan kalau menggoreng tuh hati-hati ya jangan sampai minyaknya meletus-meletus aman tapi teman-teman ini aku gorengnya gak begitu meletus-meletus gitu ya oke kita goreng satu persatu oke masukkan satu persatu ayamnya kita tunggu sampai mateng kira-kira nih sampai warnanya tuh kecoklatan teman-teman ini sih sesuai selera ya teman-teman kalau misalnya maunya memang coklat bener kayak gitu ya bisa gitu ya kita sesuai selera aja disini aku menyesuaikan aja kalau udah mulai mateng udah mulai kecoklatan menurutku sudah pas itu aku angkat aja gitu daripada nanti kosong kayak gitu ini seperti ini ya teman-teman ini aku angkat satu persatu aku pilih mana yang kira-kira sudah kecoklatan kayak gitu ya nah kayak gini teman-teman sampai semuanya habis kemudian teman-teman ini minyaknya yang berkasih saku goreng ayam itu ini aku pakai buat goreng lengkoasnya sekalian kayak gini masukin aja semua nih lengkoasnya nih ya oke kayak gini kita aduk-aduk ini memang agak lama sih prosesnya teman-teman buat goreng lengkoasnya ini tapi gak apa-apa lah yang penting sabar teman-teman buat sama gorengnya ini jangan pastikan juga diaduk-aduk terus jangan sampai kita tinggalin wah bisa gosong teman-teman ini aja aku agak gosong sedikit ya tapi gak apa-apa sampai seperti ini baru kita ini apa namanya tuh kita tiriskan lagi pastikan minyaknya juga sudah tiris sudah hilang kayak gitu ya ditiriskan minyaknya itu sudah hilang begitu ya kalau kita makan jangan sampai kita makan minyaknya kayak gitu ya oke kayak gini ini kalau udah dimakan aduh goreng banget teman-teman ini dia ayam goreng lengkoasnya ini sudah jadi ini dia ayam goreng lengkoasnya ini si saleng lengkoasnya tadi aku masukin ke top list supaya teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe selamat menikmati